Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Wilson. Yeay, akhirnya kita sudah sampai di rumah raksasa, Mio. Hah, rumah raksasa, Kak? Nah, kita mau ke sana cari harta karun. Waduh, lebih baik kita nggak usah ke sana aja. Soalnya di sini sepi dan menyeramkan, Kak. Wuh, tenang aja, Mio. Kita bakalan kaya raya kalau dapat harta karun itu. Memangnya ada harta karun apa, Kak, di rumah raksasa? Nah, kamu sudah lupa ya, kemarin kan Kek Buler udah bilang. Begini ceritanya. Wah, nanti kalau sudah sampai di rumah raksasa itu, ingat ya. Ada telur emas disimpan di suatu tempat. Kamu harus dapatkan dan kamu bisa jadi kaya. Gitu, Mio. Oh, gitu ya, Kak. Wah, Mio nggak tahu kalau di sana ada harta karun. Nah, kita sudah sampai. Lihat, rumahnya besar-besar. Ya, itu rumah raksasa. Hmm, tapi aku bingung rumah yang mana ya. Yuk, kita cari. Tapi, Kak, Mio takut kalau benaran ada raksasanya. Jangan-jangan kita bisa dimakan. Kita kan kecil, Mio. Kita kan juga bisa sembunyi. Iya juga ya, Kak. Mudah-mudahan kita cepat menemukan telur emas itu. Lalu kita cepat pulang. Wah, rumah itu sepertinya ada asapnya. Mungkin ada yang tinggal di sana. Pasti rumah ini yang dimaksud Kek Buler, kan? Yuk, kita ke sana. Kita periksa aja. Iya ya, Kak. Cerobong asapnya mengeluarkan asap. Pasti ada orangnya, kan, Kak? Iya. Wuh, rumahnya bagus sekali. Lihat tuh, Mio. Ada mobil juga. Wah, mobilnya juga besar. Hmm, pasti yang tinggal di sini benaran raksasa. Iya, aku takut. Aku takut. Nah, kita lihat aja dari jendela. Oh, tapi kok nggak bisa lihat. Iya, Kak. Jendelannya terlalu tinggi. Kalau gitu, lebih baik kita masuk aja yuk. Wuh, ini dia. Pintu masuknya ada di sini. Wah, Kakak, kita harus hati-hati, Kak. Jangan sampai ketahuan sama raksasanya ya, Kak. Wuh, pintunya tiba-tiba terbuka, Mio. Coba kita intip. Wah, rumahnya besar sekali. Kayaknya semua isi di dalamnya, semuanya juga besar. Pasti dong, Kak. Ini kan rumah raksasa. Wuh, kamu ada dengar sesuatu? Kayaknya rumahnya sepi. Nggak ada orangnya. Ayo kita masuk, Mio. Iya, Kak. Wuh, tapi di mana ya? Telur raksasa itu disembunyikan. Mio, kayaknya ada yang sedang tidur. Itu suara ngorok, kan? Iya, Kak. Tapi asalnya dari mana? Mungkin dari sini, Kak. Eh, ini ada bau masakan. Pasti ini dapurnya. Wah, kalau begitu mungkin telurnya disimpan di dapur. Iya, Kak. Coba kita lihat di lemarinya yuk. Lemarinya semuanya terkunci. Jadi gimana? Kita harus cari kuncinya. Di sini nggak ada, Mio. Yuk, kita cari kuncinya. Pasti disembunyikan di suatu tempat. Oh, oh. Di sini ada ruang makan. Tapi kosong, nggak ada orangnya. Lalu suara ngorok itu dari mana ya? Pasti dari kamar tidur. Kamar tidur. Kamar tidur? Wah, kamar tidurnya di mana? Hah, itu dia. Ada kaki. Wah, ada raksasanya. Ada kakek-kakek, Mio. Rupanya raksasanya kakek-kakek. Hati-hati, Kak. Jangan sampai kita membangunkannya ya, Kak. Mio takut. Atong-antong, kalian tunggu di sini ya. Biar aku sama Mio yang cari telur itu. Ayo, Mio. Aku mau lihat dulu di sekeliling rumah ini. Kita harus cari kunci. Kunci. Iya, tadi kan kunci di lemari itu. Oh, iya, Kak. Mungkin ada di lemari sini. Oh, nggak ada, Mio. Wah, di mana ya, Kak? Oh, Mio, coba lihat. Di sini ada foto kakek itu. Kakek itu adalah juara pemakan parmen. Wah, hebat juga ya. Dia juara satu. Benarkah, Kak? Eh, Mio coba cari aja di dekat TV. Mungkin ada. Hmm, eh, TV-nya kok bisa nyala? Pasti kakek itu nonton TV sampai ketiduran. Coba aku matikan TV-nya deh. Wah, nggak bisa. Hmm, ada apa lagi ya, Kak? Hah, ada fotoku. Eh, cucu yang paling tidak disukai. Loh, kok cucunya mirip aku ya, Mio? Kakak, coba kita periksa aja di saku kakek itu. Mungkin kita bisa ketemukan kunci. Eh, kok ada gigi palsu? Haha, kakek itu pakai gigi palsu, Kak? Lihat, Mio. Gigi palsunya juga ompong. Coba Mio periksa di mulutnya. Mungkin dia lagi pakai gigi palsu? Eh, iya. Ada gigi palsu juga. Eh, siapa itu? Wah, kita ketahuan, Mio. Cepat kabur, Kak. Iya, kabur, kabur. Gak gawat, Mio. Wah, kakek itu kok tiba-tiba bangun? Pasti gara-gara kamu tadi periksa gigi palsunya. Waduh, gimana nih, Kak? Kita harus kabur ke pintu keluar. Cepat, Mio. Ah, tidak. Mio kena air liur kakek itu, Kak. Wah, ini air liurnya. Wiu. Iya, air liurnya lengket dan bau. Hei, kembali kalian. Kak... Apa? Kak, kakek itu malah tidur lagi. Hah, benarkah, Kak? Iya, ada suara ngoroknya, Mio. Kak, kakek itu kok bisa ya? Ngejar kita tiba-tiba tidur lagi. Coba Mio periksa. Hah, benar. Rupanya dia benar-benar tidur. Kalau gitu, kita jangan berisik lagi. Nanti dia bangun lagi. Yuk, kita periksa aja di lantai atas. Oh, oh. Ada foto kakek itu dengan bulu hidungnya. Iyuh. Yuk, Mio. Wah, rumahnya benar-benar besar. Eh, ada foto kakek itu lagi. Tapi, matanya besar sekali. Kamu lagi lihat aku ya, kakek? Hihihi, permisi, kakek. Kami sedang mencari harta karun di rumahmu. Wah, Mio. Coba lihat. Di sini ada banyak sayur-sayuran. Hah, ada apa itu, Kak? Ada sayur kol dan brokoli. Oh, oh. Jangan sampai kakek jatuh ke bawah, Kak. Ada lavanya. Oh, iya. Wah, sayur-sayurnya semuanya raksasa, Mio. Lihat, kompornya juga raksasa loh, Kak. Eh, hati-hati. Waduh, panas sekali. Oh, oh, Mio. Kamu kena apinya ya, Mio? Iya, Kak. Hati-hati dengan warna merah ini ya, Kak. Ini adalah api. Api pemanggang. Rupanya ini dapurnya. Hop. Wah, Mio sudah bisa melompat sampai ke ujung loh, Kak. Oh, Mio. Coba kamu lihat. Di ujung sana ada kakek itu, kan? Iya. Dia mau makan siang. Kita jangan sampai tertangkap ya, Kak. Kalau tidak, kita juga jadi makan siang ya. Oh, iya. Aku nggak mau deh. Lihat. Di sana ada garpu raksasa, Mio. Wah, semuanya serba besar. Nah, kakek itu lagi ngitip di sana. Halo, kakek. Permisi. Kami mau lewat dulu. Hei, kembali kalian. Aku akan menangkap kalian. Lihat saja nanti. Hah, coba saja nangkap kami. Ha, ha. Sini. Mendekatlah. Oh, kami nggak mau. Mio, cepat kabur. 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 Sini. Aku akan makan kalian sebagai makan siang. Aku sangat lapar. Sudah lama aku tidak makan anak-anak. Tapi, kakek, dagingku tidak enak dan tidak empuk. Jangan makan dagingku ya. Wah, lebih baik aku cepat kabur dari sini aja deh. Huh, Mio. Kamu di mana, Mio? Hei, Mio. Cepat ke sini, Mio. Jangan sampai dekat-dekat dengan kakek itu ya. Nanti dia bisa nangkap kamu. Oke, guys. Coba kita lihat. Apa aku bisa bertahan di... Ah, tidak. Huh, rupanya besinya bisa berputar ya. Oke, guys. Tadi aku lihat kayaknya mata kakek itu bisa ikuti kita kah? Aku mau coba lagi ya, teman-teman. Coba kita lihat ya, teman-teman. Apakah matanya bisa ikuti kita? Ah, tadi Mio lihat kayaknya bisa loh, Kak. Benar, Kak. Kakek, kakek. Oh, rupanya enggak, guys. Dia cuma lihatin Mio terus. Mio, kayaknya kakek itu lebih suka kamu loh, Mio. Mungkin dia mau makan daging kamu, Mio. Ah, tidak. Wah, itu, Kak. Gara-gara karma, Kak. Suka ngejekin Mio. Rasain tuh masuk lava. Mio, tunggu aku ya, Mio. Wah, kok aneh ya. Di rumahnya ada lautan lava ya, guys. Apakah rumah kakek raksasa ini dekat dengan gunung Merapi, Kak? Ah, sudahlah. Yang penting kita cepat ikut Mio aja. Mio, kamu di mana? Kakak, Mio lagi tungguin kakak. Awas, Kak. Besi berputar itu jebakan. Oke, oke. Hop. Wah, akhirnya aku bisa ketemu kamu lagi, Mio. Yuk, Kak. Kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, guys. Lanjut lagi. Hop. Oh, tidak. Hah, rumahnya ada banjir juga. Hah, aneh ya, Kak. Ada banjir lava, ada banjir air. Sepertinya rumahnya koleksi banjir deh. Haha, iya, Kak. Oke, guys. Kita coba lihat di mana kira-kira kakek itu sembunyikan telur emasnya ya, teman-teman. Oh, aneh. Ini tempat apa ya? Kok ada banyak tomat sama brokoli berjatuhan? Oke, guys. Kita sudah keluar dari dapurnya si kakek. Oh, kok di sini ada banyak gigi palsu? Uh, banyak air liurnya lagi. Nah, sekarang kita nyebrang ya, teman-teman. Oh, tidak. Ah, kakeknya hampir terbangun, guys. Tidur ya, kakek. Nggak ada apa-apa. Ini cuma kucing. Miaw. Ah, jatuh lagi. Oh, kali ini banjir apa ya? Kok banjirnya warna ungu? Oh, warna pink ya, teman-teman. Mungkin ini banjir susu strawberry, Kak. Oh, iya juga ya, Kak. Tadi ada banjir lava, terus ada banjir air. Yang kali ini banjirnya warna pink. Oh, lihat, guys. Kok di sini ada banyak baju-baju dan juga kaos kaki? Pasti ini adalah baju-baju si kakek itu ya, teman-teman. Tapi kok nggak dicuci? Uh, bajunya bau asem. Tunggu, guys. Kita lihat. Apakah kakek itu masih tidur? Wah, rupanya dia masih tidur. Baiklah, kita akan coba nyebrang ke sana ya, teman-teman. Tapi ada yang aneh nih, guys. Kita kok kembali ke tempat tadi? Mio, aku di sini loh, Mio. Hah, kakak? Kok kakak malah kembali ke sini, Kak? Eh, di sana ada pintu. Pintu pabrik prun. Itu apa ya? Baiklah, coba kita lihat, guys. Wuh, pabriknya besar sekali. Pasti kakek itu adalah pembuat jus ya, teman-teman. Oke, kita lompat. Hup, wuh, warnanya warna ungu. Mungkinkah itu pabrik anggur? Ehm, hop. Lihat, guys. Kali ini banjirnya warna ungu ya, teman-teman. Coba kalian beritahu di kolom komentar ya, teman-teman. Kira-kira ini banjir apa ya, guys. Oke, hop. Baiklah, kali ini kita harus nyebrang gunakan jiplin. Wuh, wih, wuh. Keren, guys. Kita bisa nyebrang pakai jiplin. Wah, Mio, nanti kamu ingat ya, Mio. Kamu harus nyebrang pakai jiplin. Wih, seru banget. Maunya aku coba sekali lagi ya. Eh, ini tempat apa lagi? Hmm, gunakan papan ini. Oh, berarti kita harus pakai papan ini ya, guys. Mungkin buat nyebrang, kah? Oke, aku ambil satu. Hop. Wah, papan kayunya ternyata cukup panjang juga ya, teman-teman. Nah, kita harus nyebrang ke sana, kah? Oke, kita letak. Yes, sekarang aku bisa nyebrang. Ambil lagi. Nah, pakai cara seperti ini, kita bisa pakai papannya cuma satu ya, guys. Oke, letak lagi. Jadi, kita nggak perlu pindah-pindahkan papan terlalu banyak ya, teman-teman. Aduh, si Mio kok lama banget. Mio, kamu sampai di mana, Mio? Ini, Kak. Mio lagi beres-bereskan bajunya si kakek. Hah? Baju bau tadi, Mio? Mio memang rajin ya, guys. Mungkin dia lagi cuci bajunya si kakek. Oke, kalau gitu aku lanjut lagi ya. Wah, ini tempat apa ini? Oh, ada menara pipa. Baiklah, aku harus manjat. Hop, hop. Kita bawa aja kayu tadi ya, guys. Hop, hop. Aduh, berat juga ini. Tapi mungkin nanti bisa berguna. Baiklah, kita sudah sampai. Wah, aku baru sadar kalau ternyata ini tinggi sekali. Wah, bawa kayu ini berat juga ya, teman-teman. Baiklah, kita lanjut lagi. Hop. Wah, ini tempat apa lagi ya? Wah, ada seluncuran. Yuhu. Eh, tunggu-tunggu. Aku mau meluncurnya bareng si Mio ya, guys. Biar lebih seru. Kita ajak Mio ya, teman-teman. Mio, Mio. Kamu sudah sampai? Eh, kok nggak ada suaranya ya, teman-teman? Coba kita nyebrang lagi. Wah, untung aja aku pakai kayu ini. Jadi, bisa buat nyebrang. Oke, guys. Kita coba lihat lagi keadaan si Mio. Loh, kok nggak muncul ya, teman-teman? Dia kemana ini? Jangan-jangan. Dia sudah ditangkap sama kakek tadi. Kakek raksasa. Wah, kalau gitu aku harus cepat kabur dari sini aja deh. Kakak, tunggu Mio, Kak. Mio ada di belakang. Hah? Mio? Itu suara Mio, kan, guys? Oke, oke, Mio. Cepat, nyusul aku, Mio. Wah, aku harus nyebrang lagi ke sana, teman-teman. Coba kita letakkan jembatan ini seperti tadi ya, guys. Oke. Satu, dua, tiga. Wah, jembatannya malah nyangkut. Aduh, gimana cara ambil jembatan ini? Tunggu dulu. Aku harus ambil dulu jembatannya. Lihat tuh, guys. Jembatannya bergerak-gerak. Jadi getar-getar ya, teman-teman. Coba kita ambil lagi kayunya ya, teman-teman. Aduh, malah jatuh. Aduh, aku harus ambil dulu kayunya. Mungkin nanti bisa berguna lagi. Hop, hop. Nah, kita ambil satu, dua, tiga. Yes, akhirnya dapat juga. Nah, kalau begini kan sudah jadi jembatan. Nggak nyangkut lagi, kan? Oke, Mio. Aku mau nyusul kamu ke sana. Jangan, kak. Lebih baik kakak nunggu aja di sana, kak. Mio nanti bakalan datang. Mio, kamu kok nggak muncul-muncul? Jangan-jangan kamu salah arah, kak. Wah, tempat ini besar juga. Nah, si Mio sudah di sana. Yes, akhirnya Mio datang juga ya, teman-teman. Mio, aku barusan nemukan ini, Mio. Nemu apa, kak? Nemu seluncuran. Seluncuran raksasa. Oke. Kalau gitu, kita meluncur bersama ya, teman-teman. Wah, seru, kak. Kita bisa berguling-guling. Oh, malah kena tangga. Mio juga kena tangga. Nah, kita lanjut lagi, Mio. Wah, Mio, kamu ada bawa jembatan tadi? Iya, Mio ada bawa, kak. Untung aja tadi Mio ambil. Eh, ini ada cookies. Coba kita makan ya, guys. Wah, aku bisa jadi raksasa, Mio. Hah, Mio juga loh, kak. Coba aku makan satu lagi ya, guys. Oh, rupanya kalau makan satu cookies saja, bisa buat kita jadi raksasa. Dan juga bisa lari kencang. Yeay. Kita bisa nyebrang di sini ya, guys. Hop. Wih, seru banget. Mio, kamu kok nggak lompat? Iya, kak. Mio lagi ancang-ancang nih. Wih, Mio bisa lompatnya tinggi sekali loh, kak. Iya. Nah, lanjut lagi. Hop. Wuh, kita lompat ke sini ya, guys. Nah, kali ini coba kalian perhatikan ya, guys. Di bawah sana ada banjir. Warnanya warna oranye. Iya, kak. Kok banjirnya aneh-aneh ya, kak? Iya. Nah, kita sudah jadi kecil lagi. Padahal aku pinginnya kita punya cookies lagi, Mio. Cookies bisa jadi raksasa. Baiklah, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Wuh, oh tidak. Hah, rupanya jembatannya bisa roboh, guys. Berarti kita harus lewat jembatannya dengan cepat ya, guys. Oke, baiklah. Hop, hop. Nah, seperti ini, Mio. Oh, gitu ya, kak. Jembatannya bisa retak. Tadi, Mio waktu lewat, jembatannya mulus aja. Benarkah? Eh, di depan sana sepertinya ada gudang besar. Mungkinkah di sana? Wah, benar. Ada telur emas, teman-teman. Baiklah, telur emas. Kami datang. Wuh, akhirnya kita bisa menemukan telur emasnya ya, teman-teman. Mio, telur emasnya ada di sini, Mio. Yes, aku ambil. Oh, oh, rupanya telur emasnya dijaga sama robot kakek. Wah, gawat. Kabur. Ah, aku kan punya baju, Kak. Lebih baik aku tembak aja deh. Tembak, tembak. Aku harus mengalahkan robot raksasa ini ya, guys. Wih, tidak. Aku dikejar terus. Hei, kembali. Kembalikan telur emasku. Aku tidak akan biarkan kalian keluar dari sini. Wah, gawat nih. Kakek raksasa itu sepertinya marah besar. Wah, lebih baik aku tembak aja. Kakak, tembaknya ke dekat lingkaran yang warna merah itu ya, Kak. Oke, Mio. Wah, aku malah jatuh. Wuh, kita ulang lagi ya, guys. Kelemahan robot itu adalah tombol warna merah. Baiklah. Nah, kita akan ambil lagi telur emasnya. Oke, guys. Mio, kamu sudah dapat telur emasnya? Sudah, Kak. Mio sudah ambil satu. Nah, yang satu itu buat kakak. Yeay. Oh, oh. Robot laba-labanya datang lagi. Baiklah, kali ini aku sudah tahu kelemahanmu, kakek. Tembak. Kita tembak di tombol warna merah itu ya, guys. Nah, aku bisa menembak dengan cepat. Dor, Dor, Dor. Wah, sedikit lagi, guys. Wah, dia bisa keluarkan sinar laser. Baiklah. Tembak. Dor. Yeay. Oke, akhirnya robot kakek itu sudah kalah. Wah, robotnya malah tenggelam. Baiklah, kita sudah bisa keluar dari rumah kakek raksasa ini, teman-teman. Yeay, kita selamat, kak. Nah, pintu keluarnya ada di sana. Wah, untung saja kita tidak dimakan. Iya, kak. Oh, oh. Mio menemukan sesuatu, kak. Lihat, di sini rupanya ada si kakek itu. Kakeknya lagi tidur loh, kak. Shh, jangan bersuara, Mio. Oh, iya, rupanya kakek itu lagi tidur, guys. Oh, oh, kita membangunkannya. Gabur. Wah, ha, 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 kakek itu masih kejar kita. Iya, kak. Aduh, gawat nih. Ah, 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 cepat berhenti. Aku akan makan kalian. Wah, kakek itu benar-benar besar. Kakek raksasa. Baiklah, cepat kita lari. Wah, kita mau lari kemana, kak? Pokoknya lari aja, Mio. Hah, kok kakeknya malah berhenti ya, guys. Apa yang terjadi, teman-teman? Wah, rupanya kakeknya tidur lagi. Hahaha, kakeknya kok bisa tidur tiba-tiba ya, kak? Iya. Oh, aneh. Tidurnya matanya juga terbuka. Dia kakek raksasa yang aneh. Oke, kita sudah berhasil keluar. Dan kita sudah bebas. Tapi kita harus nyeberang danau ini dulu loh, kak. Eh, ini danaunya beracun, kak? Wah, rupanya danau ini adalah jus anggur. Yeay. Yuk, kita lewati danau ini, Mio. Wah, akhirnya kita bebas. Wah, kita bisa pulang. Iya. Oke, guys. Kita sudah nyeberang. Dan, eh, kok di sana ada pantai dan ada kastil aneh? Kita coba manjat ke atas kastil itu, kak. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu lagi. Oke, teman-teman. Kita coba manjat ya, guys. Mana tahu di atas kastil ini ada telur emas lagi. Wah, iya, kak. Mio juga penasaran. Di atas kastil ini ada apa ya? Jangan-jangan, kita malah ketemu raksasa nenek. Hah, raksasa nenek? Jangan sampai deh, kak. Mio sudah kapok dengan si raksasa kakek. Masa kita harus ketemu raksasa nenek lagi? Oh, kita sudah sampai di atas, kak. Yeay, akhirnya kita berhasil. Hah, lihat. Mio, aku menemukan kotak-kotak pelangi. Ini kotak apa ya? Wah, aku bisa lompat cepat. Wah, hebat, kak. Eh, aku juga menemukan patung Yuta. Wah, ini adalah patung raksasa. Yeay, keren banget, Mio. Kamu sudah coba? Iya, kak. Wih, Mio juga ketemu patung Mio lho, kak. Halo, patung Yuta. Wah, besar sekali. Coba aku manjat sampai ke kepalanya ya. Hop, kita jadi kutu loncat. Lihat, Mio. Patung Yutanya bisa joget-joget. Hahaha. Iya, kak. Mirip banget lho sama kakak. Kalau patungmu, Mio. Patung Mio juga mirip sama Mio, kak. Oke, guys. Sekarang kita sudah berhasil keluar dari rumah kakek raksasa. Saatnya kita pulang. Wih, aku mau naik jembatan merah. Yuhu. Kita bakal pulang ya, guys. Hop. Yeay. Akhirnya telur raksasanya sudah berhasil kita ambil. Wah, kita bakalan bisa kaya raya. Cepat kabur dari rumah itu, Mio. Wah, si Mio kok masih ketinggalan. Si Atong sama si Anto gimana ya? Hmm. Huh, 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 Mio ada di sini, kak. Wah, Atong, Anto. Cepat keluar dari rumah raksasa. Oh, tidak. Raksasa itu ngejar kita, Mio. Waduh, raksasa kakek. Ah, cepat kembalikan telur emas itu. Gawat, Mio. Kita harus cepat ke mobil. Wah, kabur, kabur. Huh, 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 itu dia mobilnya. Cepat masuk, Mio. Iya, kak. Oh, akhirnya kita selamat. Yeay, misi kali ini mengambil telur emas dari rumah kakek raksasa berhasil. Huh, bye-bye, kakek. Kakek raksasa, kami mau pulang dulu. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video Dunia Wilson. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat like, subscribe, dan share video ini ya. Yes, kita kaya raya, Mio. Huh, iya, kak.